Akad adalah satu ikatan, kayaknya disebut akad karena dia mengikat. Setiap akad di dalam dinil islam meminjam asma Allah SWT untuk dijadikan sebagai sandaran dan saksi atas akad-akad itu. Terlebih lagi di dalam akad yang disebut sebagai akad nikah, maka kesakralannya, kesuciannya, keagungannya melebihi akad-akad yang lain. Akad itu terjadi di antara dua orang, laki-laki. Ijab dan Qabul itu, Ijab diucapkan oleh wali dari seorang perempuan, Qabul diucapkan oleh seorang lelaki yang dinikahkan dengan perempuan yang ada dalam perwalian wali itu. Jadi akad ini adalah akad yang sangat agung karena dengan nama Allah, dia menghalalkan sesuatu yang haram. Terima kasih telah menonton!